Kematian seorang pria di dalam kamar Indekos di wilayah Kabupaten Badung, Bali membuat keluarga korban curiga, korban telah dibunuh. Pasalnya kondisi jenazah mengenaskan. Ibunda Aldi Sahilatua Nababan, pria yang ditemukan tewas di dalam kamar Indekos di wilayah Kabupaten Badung, Bali tak kuasa menahan kesedihan. Ibundanya tak menyangka, anak kesayangannya yang tengah menuntut ilmu di Bali justru pulang tinggal nama. Korban yang merupakan mahasiswa di Elisabeth International Bali diketahui sudah satu tahun mengambil cuti akademis. Ia dikenal sebagai pribadi pendiam dan tak pernah membuat masalah di kampusnya. Status dari Aldi sampai saat ini memang masih dalam status cuti akademik. Di mana Aldi sendiri adalah mahasiswa salah satu jurusan double major room division. Pertama kali menemukan jenazah korban, pemilik kos melihat ada tali menggantung dari ventilasi dan ceceran darah yang keluar dari pintu. Merasa curiga, pemilik kos pun membuka paksa pintu kamar dan memanggil polisi. Sampai panik saya, gimana ini? Aldi di dalam, gedor-gedor-gedor, beberapa menitnya ada darah di bawah pintu keluar. Dari itu langsung mengambil gini saya sama anak-anak, senyur saya. Pak, lapor langsung polsek. Saya langsung ke polsek untuk bilang dengan keadaan rumah di sini nomor 10, langsung tem dari polsek langsung ke sini. Kondisi tubuh jenazah yang mengenaskan, membuat pihak keluarga memutuskan untuk mengotopsi korban di rumah sakit Bayangkara Medan pada Senin kemarin. Keluarga pun menuding, proses otopsi dipersulit. Mereka yakin, sang anak menjadi korban pembunuhan. Keluarga korban meminta bantuan kepada Presiden Jokowi serta Kapolri untuk mendorong polisi mengungkap kasus kematian Aldi yang janggal.